Ya untuk mengetahui kemudian informasi terkini pemirsa bagaimana kemudian kondisi terkini terkait investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan ternyata diketahui punya rumah di Depok, Jawa Barat namun rumah besar tersebut tidak pernah ditinggali dan hanya dijadikan aset Nama Panjigu Milang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indra Mayu yang tengah menjadi kontroversi ternyata punya rumah besar di kawasan Krukut, Depok, Jawa Barat Rumah ini memiliki pagar setinggi 2 meter berwarna coklat Panjigu Milang diketahui memiliki rumah ini sejak 2022 namun tidak pernah ditinggali, hanya dihuni oleh sejumlah penjaga Kita akan cek sebenarnya pemirsa benarkah Panjigu Milang memang tidak meninggali rumah tersebut sudah ada reporter kami, Meli, yang sudah siap mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat Meli, silahkan dengar laporannya Jadi saya co, sekarang saya sudah berada di sekitar Krukut, Jawa Barat karena memang kondisi di sekitar lokasi memang sudah di jam kami tidak bisa mendekat ke sana memang rumah Krukut, Jawa Barat berada sekitar 3 km di belakang saya dan memang di sekitar lokasi dari rumahnya Krukut, Jawa Barat memang memiliki tembok tinggi 2 meter dan pagar yang juga cukup tinggi sehingga dan kami ketahui juga bahwa memang saat ini rumah tersebut yang memang selesai kami konfirmasi kepada Ketua RP, Desi Romesinta bahwa rumah tersebut hanya dijadikan aset oleh Panjigu Milang dan rumah tersebut yang memiliki luas sekitar ribuan meter persegi tersebut sudah dimiliki Panjigu Milang sejak tahun 2002 namun hingga kini dari pihak pengurus lingkungan pun belum pernah bertemu maupun melihat langsung Panjigu Milang ataupun keluarganya dan informasi kami dapat bahwa rumah Panjigu Milang sendiri dijaga oleh penjaga sekitar 4-5 orang sehingga untuk pengurusan jembatan yang menghubungkan antara jalan raya berikutnya menuju ke rumah tersebut juga melalui orang suruhan jadi sehingga dari siap pengurus lingkungan sama sekali tidak pernah bertemu namun membenarkan bahwa aset dari rumah mewah yang besar tersebut memang melalui sekalian di dunia terima kasih Melih mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup apa kabar Ninja Malam Tukari ini saya Cica Anisa mengucapkan terima kasih selamat malam sampai jumpa